Intro Bulan ini, tepat 20 tahun tragedi Bombali I berlalu. Ketenangan Sabtu malam di kawasan Kuta dan Denpasar terkoyak akibat meledaknya rentetan bom yang berturut-turut mengguncang Pulau Dewata. Ledakan dahsyat itu disebut sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tak hanya meninggalkan kesedihan bagi para korban, setelah kejadian itu Bali seakan mati suri. 12 Oktober 2002 Terjadi ledakan bom besar di Bali. Peristiwa tersebut berawal pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian tengah, saat seorang bernama Ali Imron menyiapkan satu bom kotak dengan berat 6 kg yang dirakit sedemikian rupa agar terkoneksi dengan sistem remote control. Rakitan bom tersebut diletakkan di trotoar dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Kemudian sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia bagian tengah, Ali Imron bersama dua pelaku bom bunuh diri lainnya, yakni Jimmy dan Iqbal, menuju kawasan legian menggunakan mobil. Sementara satu pelaku lainnya, yakni Idris, mengikuti tiga rekannya dengan menggunakan motor. Iqbal adalah pengantin bom, istilah yang digunakan untuk seseorang yang melakukan bom bunuh diri. Malam itu, ia meledakan dirinya di Pedis Pub. Selain ledakan di Pedis Pub, ledakan terdahsyat terjadi di Sari Klub, di Jalan Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Ledakan itu membakar hampir seluruh bangunan Sari Klub. Api juga berkobar di atas Sari Klub yang berbahan jerami. Dalam waktu kurang dari satu menit, atap itu runtuh dan menimpa orang-orang di bawahnya. Korban Jiwa Berjatuhan Tragedi bom Bali I, merenggut 202 nyawa serta 209 orang luka-luka. Ledakan yang terjadi di Sari Klub menewaskan 184 orang, 250 orang luka-luka, 47 bangunan hancur, dan ratusan mobil rusak berat. Tak hanya menewaskan ratusan orang, ledakan bom yang terjadi di Sari Klub juga meninggalkan lubang besar berdiameter 2x4 meter dan kedalaman 1,5 meter. Selain warga lokal, ledakan bom Bali tersebut juga merenggut nyawa dari kalangan turis yang terdiri dari 21 negara. Akibat ledakan beruntun itu, Sari Klub, Pedispub, dan sebuah bangunan bank yang persis di seberang Sari Klub habis terbakar. Sebuah kantor biro perjalanan yang terletak persis di samping Sari Klub juga rata dengan tanah. Selain itu, puluhan bangunan lainnya dalam radius 10-20 meter juga rusak berat. Sedangkan kaca-kaca toko, hotel, ataupun tempat hiburan lainnya yang berada dalam radius 1 kilometer juga pecah. Tersangka kunci tragedi bom Bali 1 bernama Amrozi bin Nur Hashim. Ia berhasil ditangkap di rumahnya di desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur pada 10 November 2002. Dari Amrozi, kita tahu bahwa ada 5 orang yang menjadi tim inti pengeboman. Eksekutor di Sari Klub dan Pedispub, yakni Ali Imron yang ternyata adik dari Amrozi. Lalu ada Ali Fauzi atau saudara lain ibu kandung Amrozi, M. Gufron atau kakak Amrozi, dan Mubarok menjadi orang yang membantu mempersiapkan peristiwa pengeboman tersadis itu. Pada 26 November 2002, Imam Samudra, satu tersangka lain bom Bali ditangkap di kapal Pelabuhan Merak. Dari hasil penyelidikan polisi, ada 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Umar Patek alias Umar Kecil. Dalam parade sejarah perjalanan Pulau Dewata, tak seorang pun mengira Bali akan diguncang ledakan bom. Aksi terorisme dalam tragedi bom Bali itu mengoyak industri pariwisata Bali. Tragedi bom Bali dianggap menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat, karena telah merampas hak hidup banyak orang dan meninggalkan trauma yang mendalam. Terima kasih telah menonton!